Yang kedua pengelolaan serta konversi berat makan mentah matang mentah Seperti yang saya tadi jelaskan sebelumnya Jadi berat makanan itu dibagi jadi empatnya Jadi berat makanan mentah bersih, berat makanan mentah kokor, berat makan matang bersih, berat makan matang otor Kalau dia berat makan mentah bersih, dia mentah tapi bersih Jadi misalkan dia ayam, ayamnya masih mentah tapi sudah tidak ada tulangnya Nah itu dia mentah tapi dia bersih Kalau yang dia berat makan mentah kotor, dia dalam bentuk mentah yang ayam tadi Tapi dia tulangnya masih ada, jadi belum dipisahkan dari tulangnya Kalau berat makan matang bersih, dia sudah matang, sudah diporeng, sudah dipukus Dan tidak ada tulangnya, jadi dia bisa langsung dimakan Sedangkan kalau berat matang kotor ini sudah diolah, sudah dikukus, sudah direbus Ataupun pengolahan lainnya, tapi dia masih ada tulangnya Jadi dia akhirnya tentunya tidak bisa makan tulangnya, jadi cuma makan dagingnya Nah ini tujuannya itu untuk memudahkan analisis data hasil survei konsumsi pangan Baik secara manual maupun menggunakan komputer atau menggunakan metri survei Jadi supaya tahu, nah sebenarnya bahwasannya jika kalian pas waktu memasukkan gramnya itu Dari buku foto makanan, jadi di buku foto makanan itu adalah sudah berat yang sudah dapat dimakan Jadi dia berat makanan matang yang sudah bersih, yang sudah bisa dimakan Jadi ini ya, berat makanan matang bersih itu merupakan BDD, sudah dapat dimakan Di buku foto makanan, kalau kalian referensinya buku foto makanan ya URT-nya dan gramnya itu sudah BDD atau sudah berat dapat dimakan Jadi tidak perlu lagi mengkonversi berat pangan matang muntah Nah ini definisinya ya, jadi konversi matang muntah itu faktor yang dapat digunakan Untuk mengkonversi berat makanan yang matang menjadi berat makanan yang muntah Tadi indikasinya ya, indikasinya kalau misal hal tersebut harus dilakukan Jika di matri survei itu juga tidak ada berat matangnya Jadi harus dikonversi berat mentahnya Ataupun misalkan kalau biasanya resep generik ya Resep generik itu kan beberapa bahannya, itu kan bahan mentah ya Kayak sayur-sayuran, sayur-sayuran gitu ya Tadi wortelnya itu wortel mentah, buncisnya buncis mentah Jadi itu perlu dikonversi, misalkan dia ibunya belinya Kayak tadi Angelica tadi Misalkan dia buncisnya, buncisnya itu dia 7-8 potong Berarti dia yang sudah direbus Ibu-ibunya dia adalah berat yang sudah direbus Jadi makanya kita perlu mengkonversi ke berat mentahnya itu berapa Nah contohnya tadi sudah di nasi ribut ya, sama nasi tim Nah ini dicontohkan lagi Jadi misalkan berat paha ayamnya itu, berat paha panggang ya Ini 1 potong 70 gram Mentahnya itu berapa? Jadi kan ini paha ya Paha, tapi dia dalam kondisi olahannya itu panggang Jadi disini nanti ada beda-beda konsersinya Disesuakan dengan olahannya ya Misalkan dengan olahannya Kalau untuk yang ayam paha panggang ini dia konversinya 1,2 Jadi disini nanti dikalikan ya Jadi berat matangnya Berat matangnya gini dikalikan dengan faktor konversi Faktor konversi dari paha panggangnya itu berapa? 1,2 Jadi ini dikali 70 x 1,2 itu berapa? Ini kayaknya salah ya betulnya Kalau ayam itu kan dia memang lebih menciut ya Kalau digorengnya beda sama kayak nasi Kalau nasi kan kalau dia mentah lebih kecil beratnya Sedangkan kalau dia ini Kalau dia ayam kayak gini Kalau pas waktu matang itu kan lebih menciut ya Kalau yang tadi konversi mentah matang Ada yang mau ditanyakan Jadi nanti saya share juga ya Ini nyata Terima kasih